Assalamualaikum teman jalan kucing jantan Terima kasih ya Bagi yang masih mau mampir di channel kita Kali ini kita mau menuju Medan teman-teman Dan seperti yang kalian lihat di thumbnail Saya akan nunjukin ke teman-teman Sedikit eksiden yang kita alami Selama perjalanan kita ke Medan Dan kita mengalami kejadian yang sedikit tidak mengenakan sih Jadi koper kita itu pecah waktu sampai di Medan nanti Dan nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk penyelesaiannya ke maskapai ya teman-teman Tapi kita disini bukan untuk menjele-jelekan maskapainya ya Yang kita maksud ya teman-teman Karena kejadian ini ditangani cukup profesional dan bertanggung jawab menurut kami Jadi ya cukup menjadikan pengalaman aja ya Dan sekaligus kita mau lihatin suasana bandara selama pandemi ini Sebelum PPKM berlaku Seperti apa suasananya dan tahapan apa yang kita lewati selama ada di bandara Jadi nonton terus ya videonya Nah ini teman-teman kita lewati yang di luar pada masa pandemi COVID ini gak ada nih Ini kita mau nunjukin surat hasil tes negatif COVID kita Nah kita bawa surat antigen ya teman-teman Nah disini screeningnya itu disini teman-teman Nunjukin surat bebas COVIDnya itu disini Udah deh udah kita lewati baru kita masuk kayak biasa Ini sebelum check-in ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Kondisi pada saat kita check-in Nah sekarang kita udah ada-ada di ruang tunggu nih teman-teman Kita perjalanan panjang ke Medan Tadi udah lewati beberapa tahap validasi Terus check-in Lumayan tertib biar menunggu agak sedikit lama Kita lagi boarding Perjalanan menuju Medan 28E Alhamdulillah sampai Selamat datang kembali Selamat datang kembali Dan akhirnya teman-teman Kita sampai di Medan Kota Medan Sumatera Utara Tempatnya di Bandara Kuala Namu Di Deli Serdang Nah kita ini menuju ke bagian kopernya dulu nih Kita mengambil koper Nah ini teman-teman Jadi informasi untuk kalian Sebelum kita keluar nih Kita disuruh ngisi Ehak dulu Nah kalian download dulu ya Aplikasi Ehaknya Di Paystore Nah itu Isian Ehak itu Untuk menyatakan kondisi kita Pada saat sampai di Bandara tujuan Jadi apakah kita ada Gejala sakit Flu Atau enggak sama sekali Kita isi disitu ya Gitu Sama domisili kita Gitu Nah ini kita Mau ambil koper nih teman-teman Nah disini nih Wah kita Ngejumpai Kejadian yang Enggak mengenakan banget Menurut kita Koper kita pecah Teman-teman Coba lihat Ancur banget Wah parah sih nih Kalo dibilang Karena pecah Ya kita gak Ini dong Kita klaim dong Itunya Mantap Apa kerugian kita Gitu kan Nah Caranya adalah Pada Udah Yang pink Merahnya Pecah Iya Oh Ih parah banget Ih parah banget Ini bisa diklaim gak? Hah? Bisa diklaim gak? Gak tau Coba tanya Caranya Kalian Kalo misalnya Mengklaim Koper yang pecah Kalian datangin Petugas Maskapainya Karena di setiap bandara Pasti ada Petugas Maskapai Yang ada disitu Kalian bilang Kalo koper kalian pecah Kalian mau Klaim Kerugian Koper kalian Maskernya Maskernya Masker Nah Ini ruangan Tempat Maskapai Yang mau kita Klaim ya Teman-teman Koper Yang rusak Tadi Nah disini Nanti mereka Jelasin nih Berapa Bia maksimal Yang bisa mereka Ganti kerugiannya Untuk pecah Koper Kondisi dari Kondisi dari komportemen Kondisi dari komportemen Kondisi dari pesawat Kita sudah Sudah Terima Kondisi Seperti itu Pak Kalau dari kita Kita ada Dikasih Klaimnya Itu Bagasi Lusa Kita kasih 200 ribu Kalau bagasi Kecah Bodinya Kalau Lepasnya Bersedia Kita Klaim sekarang Kita Kualangkan Lepas Nah ini teman-teman Tempat kita Mengambil uangnya Setelah kita Yaudah deh Setuju aja Gitu kan Dengan maksimal Biaya ganti ruginya Karena juga berhubung Hari Jumat nih Waktu kita sampai Mau solo Jumat Yaudah deh Gitu Jadi disini tempat Pengambilan uangnya Uangnya diterima Secara tunai Nanti Kita ngisi Tanda tangan Kuitansi Penerimaan Ganti rugi Atas koper pecah tersebut Ya teman-teman Itu tadi ya Cara Klaim koper Yang pecah Waktu pengambilan Bagasi Di maskapainya Kalian Bisa segera Lapor ke petugas Maskapai Yang biasa Ada di sekitaran situ Di sekitaran tempat Koper itu Terus ikutin aja Prosedurnya Sampai Ke meja kasir Dan terima Pembayarannya Semoga Kejadian ini Tidak terulang lagi Bagi siapapun ya Dan apabila terjadi Hadapi dengan tenang Dan jangan emosi ya Teman-teman Terima kasih Yang udah menyaksikan Video pertama kita Di medan ya Bukan pengalaman Yang mengasihkan Tapi bisa kita Jadikan pelajaran Mulai dari Beli koper yang Bagus kualitasnya Dan mungkin Saran buat Pengelola bagasi Maskapai Agar lebih berhati-hati Lagi terhadap Amanah penumpang ya Jadi Biar penumpang itu Punya koper murah Atau mahal Masih tetap bisa Terjaga bentuknya Dan tunggu video seru lainnya ya Ada beberapa tempat Wisata di medan Yang kita datangi Tentunya Dengan tetap menjaga Pokes ya teman-teman Pastinya seru Jangan lupa Share, like, subscribe Video kita Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih